Selain ingin merebut tanah di Gaza, Palestina dengan cara melakukan berbagai serangan, kabar terbaru tentara Israel mencuri uang dari Bank Gaza, Palestina sebesar 54 juta USD atau sekitar 844 miliar rupiah. Dilansir dari Anadolu pada selasa 12 Februari 2024, menyebutkan bahwa pasukan militer mencuri dana yang dialokasikan untuk otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah setelah mendapat kecaman di lingkungan Arimal pekan lalu. Juru bicara militer Israel kepada media Ma'arif mengungkapkan bahwa tentara Israel berada di markas besar Bank Palestina di Gaza pada pekan lalu untuk mencegah uang tersebut masuk ke Hamas. Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut diputuskan pada tingkat politik, namun dirinya tidak menjelaskan secara terinci. Diketahui Israel telah menggempur Gaza selama beberapa bulan terakhir. Akibat serangan tersebut, hampir 85% penduduk di Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sedangkan untuk infrastruktur, hampir 60% mengalami kerusakan parah hingga hancur. Meski Mahkamah Internasional sudah mengeluarkan keputusan sementara pada bulan lalu untuk menghentikan serangan, namun Israel tetap melanjutkan serangan bertubi-tubinya di jalur Gaza hingga menyebabkan 28.176 warga Palestina telah terbunuh. Terima kasih telah menonton!